Shalom Bapak Ibu, Sudara, Anak-anak sekalian Bolehkah dengan senyum, Sudara memberi salam kanan kiri muka belakang katakan Damai sejahtera bagimu sekarang Itu arti Shalom Sukacita damai sejahtera Ada yang pakai topi tinggi seperti antena Wow luar biasa Ini gabungan gereja pagi dan gereja sore Ibu pendeta Sore nanti ada juga Orang sebulon rajin ibadah ya Sampai penuh begini Saya percaya Sudara sudah mengenal Bapak Ibu termasuk anak-anak sekolah minggu dan PA Kisah tentang Yusuf ini From zero to hero Dari nol besar menjadi sesuatu yang dasyat Dalam bahasa Ibrani sebutannya Yosef Yosef atau Yusuf itu berarti ditambahkan Ditambahkan Mengapa Yakub kasih nama anaknya ini ditambahkan Karena dia Sangat bersyukur Akhirnya Rahel Kasih anak ke dia Dan Yusuf adalah anak pertama laki-laki Dan dia memberi nama Kiranya Tuhan berkenan Menambahkan lagi Eh betul Benyamin lahir Jadi dari Rahel dia mendapatkan dua Yaitu Yusuf dan Benyamin Laki-laki Yusuf sendiri punya kisah yang menarik Kalau saudara membaca teks Alkitab Bapak Ibu anak-anak sekalian akan menemukan Wow Pribadi ini Tidak mudah menjalaninya Dari tukang mimpi yang dijuluki Sampai tukang lapor dijuluki oleh saudara-saudaranya Dimulai dari Bapaknya Yakub Memberi perhatian khusus Ini anak kesayangan Karena lahir dari Rahel Yang dia sayang memang Jadi dimulai dari kecemburuan Dan saudara menemukan kisah yang menarik Dibuang Dimasukkan ke Perigi Tak berair Dibeli oleh orang-orang Midian Kelompok Ismail Saudara bisa menemukan kejadian 37 ayat 27 Lalu kemudian Meranah di sana Bahkan diyakinkan ke Papaknya Dia sudah mati melalui darah Dari hewan Dan lalu hari ini Kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa Yusuf Diterima oleh potifar Potifar Sengaja diambil Ketika kelompok Ismail orang Midian menawarkannya Dan potifar ambil Potifar ini kepala pengawal Dan memiliki posisi dan kedudukan yang luar biasa Lalu kemudian dia menjadi berhasil Ini poin pertama yang penting Ini poin pertama yang penting Bapak Ibu Bahwa Kalau saudara membaca kisah Yusuf Itu menjadi tidak menarik Karena Bapak Ibu dan saya sudah tahu kisah ini Bahwa endingnya pasti happy ending Apalagi ketika saudara-saudaranya datang Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Untuk tampil malah siang ini Bukan sebagai pembaca Pada masa sekarang Tapi saudara harus menjadi pembaca pertama Yaitu mewakili orang-orang di sekitar Yang belum tahu ending akhir dari Yusuf Atau barangkali Saudara menampatkan diri sebagai Yusuf Kurang apa Bapak Ibu Dia dapat fasilitas dari papaknya Melampaui fasilitas saudara-saudaranya Lalu sekarang dia merana di kondisi yang tidak mudah Bahkan kalau saudara baca lebih lanjut Difitnah oleh istri Potifar Dia harus masuk penjara Dan harus bermimpi tentang tujuh tahun masa kemakmuran dan seterusnya Saya mau katakan begini Kisah Yusuf Adalah kisah yang mau mengungkapkan kondisi realita tiap orang Up and down Kondisi Yusuf mewakili situasi yang tidak menyenangkan Menyenangkan, tidak menyenangkan, menyenangkan, tidak menyenangkan Kisah Yusuf mau menunjukkan Bahwa situasi yang tidak enak Tidak berarti ending akhirnya tidak enak Kisah Yusuf juga mau menceritakan Sesuatu yang tidak kalah penting Bahwa kalaupun kenyamanan terjadi Bukan berarti tidak ada kondisi yang mengerikan ke depan Yang menanti Kisah Yusuf mau menunjukkan tentang Dalam hidup saudara dan saya Ada dua warna kehidupan Tadi saya tertarik karena narasi yang dibacakan di pada pembukaan Hidup adalah perjalanan Ada dua warna kehidupan Hitam dan putih Susah, senang, duka cita, suka cita Apapun dengarkan Kisah Yusuf mau menunjukkan bahwa Realitas kenyataan hidup siapapun saudara Pada umumnya akan mengalami dua hal ini Pasang surut Situasi enak dan sesuatu yang tidak enak Menyenangkan atau tidak menyenangkan Ini catatan pertama Yang kedua Bapak Ibu Lalu kita menemukan sesuatu yang sangat penting Tolong lihat ayat dua Namun Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi orang berhasil Ia tinggal di rumah tuannya Orang Mesir itu Kalimat di ayat dua ini luar biasa Yusuf berhasil Bukan karena kemampuannya Menjadi kepala pelayan akhirnya Yang memanaj segala sesuatu Dipercayakan tanggung jawab besar Bahkan seluruh kekayaan potifar Dia yang pegang Kecuali istrinya Lalu dia memiliki kondisi yang luar biasa Untuk mengolah dengan bijak Higa kekayaan makin luar biasa besar Bukan karena kemampuan Yusuf Ayat kedua bacaan kita Mengkonfirmasi sesuatu yang menarik Namun Tuhan menyertai Yusuf Dengarkan Tuhan menyertai Yusuf Dan dia berhasil Dan tuannya kemudian dapat untung Benar Yusuf mengolah luar biasa Tapi penulis kitab kejadian Memberi narasi yang sangat penting Keberhasilan Yusuf Dan suksesnya potifar Diawali dari penyertaan Tuhan Oh ini sangat penting Penyertaan Tuhan Adalah langkah pertama Yang memungkinkan Yusuf berhasil Melaksanakan tanggung jawab Di rumah potifar itu Maka saya mau katakan begini Kepada Bapak Ibu Sudara Termasuk anak-anak yang hadir saat ini Tanpa Tuhan Dan kuasanya yang ajaib Tidak ada kisah Kesuksesan Tentang Yusuf Maka yang harus dikagumi Dari bacaan ini Bukan Yusuf Tapi yang harus dikagumi Dari bacaan ini Adalah Tuhan Tempatkan tokoh yang benar Dibacaan ini Sentral atau pusat Dari kisah tentang Yusuf Bukan Yusuf Tapi Tuhan Karena Tuhan lah Yang memungkinkan Yusuf berhasil Ini catatan kedua Yang ketiga Bapak Ibu Waduh itu luar biasa Di ayat yang kelima Tolong lihat Sejak Yusuf diberinya kuasa Dalam rumahnya Dan atas segala miliknya Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu Karena Yusuf Sehingga berkat Tuhan Ada atas segala miliknya Tolong garis bawahi Kalau ada yang punya polpen atau stabilo Sudara harus menulis sesuatu yang luar biasa disitu Beri tanda di kalimat Karena Yusuf Tadi poin kedua Saya bilang semuanya Karena Tuhan Tuhan lah pusat dari segala sesuatu Maka pribadi yang harus diagungkan Bukan Yusuf Tapi Tuhan Namun ayat kelima kita menemukan Bahwa benar Tuhan memberkati Potifar Tapi ada kata keterangan yang sangat penting Karena Yusuf Tuhan memberkati Potifar Karena Yusuf Maka saya mau katakan begini Kalau tidak ada Yusuf Tuhan tidak berkati Potifar Ini konfirmasi dulu Benar Tuhan lah yang punya kuasa Hingga Yusuf berhasil Potifar sukses Tuhan memberkati Potifar Karena Yusuf Maka kita mendapatkan sesuatu yang tidak kalah penting Kalau Yusuf tidak ada disitu Maka Potifar tidak diberkati Dengarkan Bapak Ibu Yusuf Jadi jembatan Dan alat Tempat urapan dan berkat Dicurakan Dicurakan Bagi Potifar Kehadiran Yusuf Menjadi berkat Yusuf hadir Menjadi alat Tuhan Untuk menyalurkan berkat Kehadiran Yusuf Membuat Tuhan tergerak Untuk tumpang tangan ke Potifar Maka hal ketiga Mau bilang begini Kehadiran Sudara Dengarkan Bapak Ibu Ini juga tidak kalah penting Kehadiran Sudara Jangan-jangan Dapat Tuhan pakai Menjadi berkat Dimanapun Sudara berada Dan orang Kristen Acap kali Tidak sadar poin ini Sudara pernah dengar kisah Abraham Dimana Abraham berada Tempat itu diberkati Dan hari ini kita dapat pembuktian Dimana Yusuf berada Yaitu di rumah Potifar Potifar diberkati Poin tiga Membilang begini Hidup Sudara Bisa dipakai Tuhan Untuk jadi berkat Di sekitar Sudara Amin Kekristenan Harus maju dengan mentalitas itu Bahwa benar Tuhan memberkati Tapi melalui kehadiranku yang percaya Engkau diberkati Oh ini luar biasa Saya mau kasih luas Bangsa ini diberkati Karena gereja Tuhan ada disini Harus berani bilang begitu Negeri ini diberkati Karena anak-anak Tuhan Taat ada di tempat ini Potifar diberkati Karena Yusuf Maka dimanapun Sudara berada Tempat itu bisa diberkati Karena kehadiran Sudara Ini poin ketiga Poin keempat Ini poin keempat Harusnya tidak saya sampaikan Karena saya tidak menyangka Bahwa disini banyak anak-anak Halo Mudah-mudahan mereka tidak paham Apapun yang saya sampaikan Bapak-Ibu tolong lihat Ayat 6 bagian B Keren banget Yusuf itu gaga Perawakannya Dan tampan Parasnya Kalau ada orang menadu Maksudnya dibilang begini Oh WTA Gaga sekali dia Bapak-Ibu Mungkin istri Potifar Lia-lia dari jauh Malili dipegidi-gidi Wow Dek gak mengerti kan Puji Tuhan Ini saya dibawa Dalam pencobaan Karena ada anak-anak Konsep khutbanya Memang harus disampaikan Dan saudara tahu Berapa lama Yusuf Digodai Aduh Menurut orang gak tahu Itu godai apa Berapa lama Istri Potifar Titik-titik Yusuf Udahlah begitu aja lah Uduh Karena beri gak paham Dan tidak mungkin Istri Potifar Tidak cantik bukan Tidak mungkin Kalau gak gak mungkin Potifar muka ambilnya Jadi istrinya Orang pejabat Gak tahu Dia seminggu Berapa kali Dia ke salon Kita gak tahu Gak tahu Ada berapa kali Dia punya Alis yang Tuhan Ciptakan Dia ubah bagian Lekukannya Kita tidak tahu Yang konon terjadi Juga di kaum perempuan Saat ini Yang mampu Mengubah model Ciptaan dari Tuhan Cuma perempuan Contoh alis Dari lurus Dia kasih gelombang Luar biasa Saya gak tahu Istri Potifar Melakukan apa Tapi yang pasti Wow Pasti cantik Bapak ibu tahu Berapa kali Dan berapa kali Dia dicobai Tolong lihat Ayat 10 Walaupun perempuan Itu merayu Yusuf Hari Demi hari Ia tidak Mengindahkannya Untuk Saya tidak baca Selanjutnya Karena adalah kecil Berapa kali Kalau pakai terjemahan Baru edisi pertama Tiap Tiap Hari Saya gak tahu Apakah saya Bertahan Atau tidak Hanya Tuhan Yang tolong saya Tiap 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 Hari Tuhan Dan dia Berhasil Bertahan Dan kita Harus cari tahu Apa yang Dipegang Prinsip Oleh Yusuf Sampai Tiap Tiap Hari Dia berhasil Mengatakan Tidak Pada Godaan Istri Potifar Saya ada beberapa kali Bapak ibu ke Israel Dan memang benar Kalau bicara soal Kegantengan Turunan Abraham Luar biasa Cakep banget Laki-laki Sekalipun Kalau dia minum Coca-Cola Kelihatan Coca-Colanya turun itu Pori-porinya Itu Yang terakhir Saya ke Turki Kurang-kurang lebih sama Bo begitu Cantik banget Dan perempuan-perempuannya Wow Itu doa Bapak kami Gak habis-habis Kalau memandang mereka Beneran Dan saya harus jujur Di hadapan Tuhan Kan ke Bapak ibu Dan tiap-tiap hari Dan Yusuf Katakan no 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 Kita harus cari tahu Kok bisa Dia berhasil tolak Dan barangkali ini Akan menjadi prinsip Saya dan saudara Untuk berani Mengatakan Tidak pada godaan Dan kita harus cari tahu Mengapa itu Saya menemukan Dua hal Yang dipegang Oleh Yusuf Sebagai prinsip Tolong lihat Ayat delapan Dengan kehadiranku Tuhanku Tidak perlu lagi Memusingkan apapun Yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan Segala miliknya Ke tanganmu Ayat 9 Bahkan rumah ini Tidak lebih besar Daripadaku Dan tidak ada yang diserahkan Kepadaku Kecuali Engkau Oh ini prinsip pertama Dan ini Tidak kalah penting Nyonya potifar Untuk kau tahu Nganapi suami Kasih semua bagi kita Apapun Semua kita yang urus Dan itu hakku Punya saya Kecuali ngana Sudah ada tangkap Mudah-mudahan sudah tangkap Ini prinsip pertama Mengapa dia tetap bertahan Dan berani Untuk mengatakan tidak Dan lolos Dari godaan tiap-tiap hari Dia bisa membedakan Mana haknya Dan mana bukan haknya Kegagalan orang jatuh dalam dosa Karena berpikir Itu juga hakku Yusuf bilang Mana yang Tuhan izinkan Dan mana yang tidak Semua boleh Kecuali ngana Dan dia pegang prinsip itu Dia tahu Mana haknya Dia mengerti benar Mana batasannya Kalau mau menang Seperti Yusuf Sudara harus mampu bedakan Mana hak sudara Dan mana yang tidak Jangan lewat batasnya Berani engkau lewat Abis Gendang ditabu oleh iblis Eh bukan dia iblis Bukan ya Maksudnya gendang ditabu Dan engkau menari Dalam dosa itu Oh sangat penting Engkau harus bisa membedakan Mana hakmu Dan mana bukan hak Ini hal yang kedua Eh ini hal yang pertama Dia lolos Yang kedua Dia bilang begini Tolong lihat ayat yang ke sembilan Bagian B Bagaimana mungkin Aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa Terhadap Allah Kata dosa itu berarti Kejahatan yang melukai Allah Dia mau bilang begini Aku diberkati Berlimpa-limpa Saya kenal Tuhanku Yang merangkul aku Dari kepongahanku Dan kehancuranku Dan dia bawa ke posisi ini Saya tahu Tuhanku maha baik Masa kan hanya karena engkau Aku melukai hatinya Oh ini prinsip kedua Dengarkan sudara Jangan sampai Tindakan sudara Diukur dari kesenanganku Dan bukan kesenangan Tuhan Yusuf berhasil Mengatakan tidak Dia ukur Apakah Tuhan tersenyum Atau cemburu Dan banyak orang Bertindak soal Saya happy atau tidak No Ukurannya adalah Apakah ini datangkan dosa Atau tidak Murkakah Tuhan Atau tidak Yusuf bilang begini Masa kan karena engkau Aku bikin dosa Wah keren banget Saya tidak mau Bukan mengotori saya Bukan Saya tidak mau Melukai Tuhanku Dalam tanda kutip Karena kemurahan Dan kebaikan Kekristenan Harus dibangun Pada prinsip kedua Supaya hidup sudara Benar-benar tangguh Dan bertahan Dari godaan Engkau harus mengukur Parameter yang tepat Ketika ambil keputusan Apakah ini Menyenangkan Tuhan Atau tidak Sederhana Dua prinsip ini Membuat Yusuf menang Saya kira Demikian firman Tuhan Ditafsirkan bagi kita Ini kalau Khotbah Mengundang pendeta Dari luar Berapa lama Pokoknya tolong Batuk tiga kali Saya akan amin Saya sudah status Ada satu yang batuk Oke Sabar saya baru Tafsiran belum aplikasi Sekarang bagaimana Kita bawa Dalam kehidupan Beriman kita Satu kali Ini bukan Kisah nyata ya Ada seorang Bapak Memelihara Seekor anjing Anjing itu Sahabat manusia Bapak Ibu Makanya dari dulu Saya tidak Mengkonsumsinya Aku tahu Sebagian besar Tidak jadi Sahabat mereka Bertobatlah Itu baik sekali loh Dia bisa Lebih setia Dari siapapun Sudahlah Itu hak Bapak Ibu Saya tidak akan bahas Dan dia Mau uji Apakah anjing ini Taat Atau tidak Dengar Dengaran Atau tidak Tapi terbukti Disuruh duduk Dia duduk Bediri Bediri Lempar kayu Dia ambil Keren banget ya Anjing itu Dia punya bulu Semua hitam Makanya dikasih Nama Blacky Nah cara Ngujinya begini Kalau cuma Dikasih suruh Dia patuh Bagaimana kalau Kasih godaan Maka tuannya Membeli Daging B2 Bersama dengan Brené Bon Yang sudah mendidih Disitu Sebentar ada gak Masa gak ada Pengucapan syukur Itu kan Makanan khas GPIB Saya sudah sampai Dimana itu Sebagian besar Dia campur dengan Brené Bon Sebagian kecil Kan anjing itu Dia punya penciuman Kan tajam Pas dikasih Tuhan itu Kurang aja Dikasih begini Udah gitu Udah goyang Inul punya goyangan Kalah Dia goyang Luar biasa Gitu Dia ambil piring Dia taruh Pas di muka Di depan Si Blacky itu Lagi duduk Pas Blacky mau Stop Gak boleh Duduk Duduk Tuhan Bapak Ibu Dua opsi Antara itu Daging Sepanggal itu Atau Taat pada Tuhan Dia makin Bergoyang-goyang Udah Udah penuh Bapak Ibu Udah gitu-gitu Now Now Blacky now Diam Shit Duduk-duduk 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 Udah gelisah Luar biasa Tuhan nya kasih biar Tuhan nya duduk Dekat dia Sambil baca koran Tahu gak Gerakan yang dibuat Si Blacky Saya berharga Kiranya Bapak Ibu Bisa belajar Untuk menjadi Blacky Bapak Ibu Berhenti Bapak Ibu Menatap Dia berhenti Dia alikan Pandangannya Gitu Cari mata Tuhan nya Orang Ambon Bilang Mata tak tumbuh Mata Dorang dua Lama-lama Berhenti Air liurnya Gitu Dia gak tergoda Lagi Lalu Tuhan nya bilang Makan Dia balikan Dan dia makan Sudara tangkap Maksud saya Acap kali Engkau jatuh Karena engkau Menatap Dosa itu Itu loh Alikan pandangmu Kepada Tuhan Untuk dapat Kekuatan Dan berkata tidak Yusuf melakukannya Itu loh Jadi Kehidupan orang Percaya Diuji Dan tiap hari Sudara diuji Dan saya mau bilang Saya paling beruntung Karena jadi pendeta Karena ujian saya Di sekitar gereja Yang sedikit-sedikit Kudus Kalau Bapak Ibu Kan di luar Banyak sekali B2 di luar sana Eh sorry Pokoknya godaan-godaan itu Banyak potifar-potifar Punya istri disana Dan berbagai hal Saya mau bilang begini Alihkan pandangan Pada mata Tuhan Ingat kasihnya Ingat sayangnya Jangan lukai hatinya Perlahan Keinginanmu surut Yang engkau buat Cuma satu Menyenangkan Tuhan Amin Yang cuma amin-amin Comebacking Oh gak mudah Oh gak mudah Gampang banget Hot bagi ini Bapak Ibu Menjalaninya Tidak mudah Apalagi bagi saya Paling mudah Dosa yang Gampang diampuni Sudah tahu kan Bapak ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Siapa yang paling tahu Tentang benar dan tidak Para pendeta Makanya sulit Dapat ampun Kalau bikin salah Karena kami tahu Oh gak mudah Menghotbakan ini gak mudah Ini pedang bermata dua Kembali juga ke saya Dan gak mudah Maka saya bilang Alihkan pandangan sudara Ini yang pertama Untuk dibawa pulang Nah batuk yang kedua Beri tinggal satu kali batuk Yang kedua Bapak Ibu Hari ini 48 tahun Tepat hari ini ya 40 Oh ya itu ulang tahun Saya 48 46 Karena 78 Ya saya 76 48 tahun GPIB Sebulun Salah lagi saya 46 tahun Puas 46 tahun Sudah Saya sudah Malat ya 46 tahun Bapak Ibu tahu Artis Sebulun Apa artis Sebulun Mulai menunduk Mulai menunduk Pura-pura serius Baca Alkitab Sudahlah Zebulun Kalau dalam bahasa Alkitabnya Bahasa Asli Zebulun Yang berarti Mengangkat Atau memuliakan Kalau pakai Kalau pakai teks Asli Pak Ke saya Daripada Pada Sudariku Itu arti kata Zebulun Nah 46 tahun Masih adakah Saksi sejarahnya Masih ada Adakah buku sejarahnya Ditulis Anak-anak muda harus baca Generasi yang lebih kemudian harus baca Supaya mereka tahu Tentang arti Pasang surut Di perjalanan 46 tahun itu Supaya Dorang tahu Tentang arti Kejatuhan Dan diangkat kembali Supaya mereka Mengerti Arti Proses panjang Jual kue Barangkali di depan sana Mengedarkan Proposal Pulang kantor Belum ganti baju Sudah sibuk Mengaduk semen Di belakang Para ibu-ibu Yang luar biasa Badan seterusnya Ada yang sudah lanjut Usia para opung Kesian Yang tidak bisa berpartisipasi Tapi tiap malam Tikang lutut Dan sembayang Untuk berdoa pada proses ini Generasi Kemudian Harus tahu Bahwa dibalik Semua Kisah tentang Sebulon Pada usia 46 tahun Saya mau percaya Apa yang dialami Yusuf Itu semua Diawali Karena Tuhan Amin Maka Tidak ada Seorang pun Yang bilang Kenal Tau tape Enggak Tape Itu singkong Yang dikasih busuk Orang Batak Makan tape Makan Bapak ibu tahu gak Tape yang paling banyak Di daerah mana Bandung Jawa Barat Bukan Di tempat kelahiran saya Di Manado Paling banyak Tape gereja Tape rumah Tape pelayanan Tape sumbangan Tape A Tape B Banyak orang Berkata Karena saya Hari ini saya mau bilang 46 tahun Karena Tuhan Amin Begitu Tidak usah pakai tape Bahwa Ada disini Sampai 46 tahun Dari generasi Ke generasi Kita mau bilang Tuhan terima kasih Kalau bukan Engkau yang bangun rumah Sia-sialah orang Membangunnya Kalau bukan Engkau yang menjaga kota Sia-sialah penjaga Berjaga-jaga Kita mau bilang Statement yang luar biasa Sebulon tangguh Bukan karena dirinya Tapi sebulon tangguh Karena Tuhan Wah itu keren banget Hari ini Kita mau mengaku Satu hal yang kudus Samuel Waktu perang Menghadapi Filistin Orang Israel Sudah kocar kacir Dan dia bantu sembahyang Tiba-tiba Tuhan Mengguntur dengan hebat Samuel mengambil batu 1 Samuel pasal 7 Dan dia meletakkan batu itu Dan dia bilang begini Eben Heiser Sampai disini Tuhan menyertaikan Orang sebulon bilang 46 tahun ini Karena Tuhan Maka saya mau percaya Sampai disini Tuhan menyertai Maka kalau masa lalu Ada Tuhan Masa kini ada Tuhan Di ujung sana Pasti Ada Tuhan Tadi Diskusi di belakang kami Bapak Ibu Sudah batuk yang ketiga Terima kasih kodenya Diskusi di belakang Berapa kakak 200 Mau 300 Dan kami sedang bergumul Karena rata-rata Warga jemaatnya Tinggal yang Produktif Hampir tidak produktif Yang sudah mulai Masa lanjut usia Kenapa Anak-anak mudanya Pergi merantau Dan kemudian Berkeluarga Dan tidak balik Kesini Bagaimana sebulon Kedepan Masih Ada Tuhan Kalau Tuhan ada 46 tahun lalu Tuhan ada untuk sekarang Untuk memungkinkan Gereja ini tetap bertumbuh Dengan cara Tuhan sendiri Amin Sudah Saya sudah mau selesai Karena sudah bilang amin Saya mau tutup Mau bilang begini Untuk Bapak Ibu sekalian Yang hadir Saya tidak kenal Bapak Ibu semua ya Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu Adakah diantara Sudara Yang naik turun Pasang surut Hidup Sudara Jatuh bangun Barangkali ada Sudara yang sedang Memikirkan masa depan Anak-anakmu Di kondisi yang Tidak mudah saat ini Ada yang sedang Bergumul tentang Suami atau istri Atau pasangannya Cuma sayang Rajin-rajin masuk Gereja Pahitua belum Adakah yang sedang Bergumul tentang Sesuatu yang tersembunyi Dan kanan-kiri Muka belakang Tidak tahu Saya mau bilang begini Dengarkan Kisah Yusuf Adalah kisah sudara Dan saya Tuhan bisa mengubah Hal yang tidak mungkin Pada rancangan Jahat kakak-kakaknya Tentang Yusuf Menjadi sesuatu Yang besar Maka saya mau bilang Diterpurukmu Sekalipun Roma Pasar 8 Adop 8 Tidak kebetulan Dijadikan Nats Pembimbing Tapi kalau menggunakan Terjemahan baru Edisi pertama Paling bagus Dalam segala sesuatu Alat turut bekerja Untuk mendatangkan Kebaikan Segala sesuatu Termasuk pasang surut Segala sesuatu Termasuk engkau senang Segala sesuatu Termasuk engkau susah Saya mau bilang Kalau Tuhan turut Ambil bagian Dia bisa mendatangkan Kebaikan Termasuk Di rancangan jahat Orang lain Sekalipun Maka saya mau tutup Untuk bilang begini Selamat jalani hidup Sudara Bukan hanya Dalam kesenangan Aku berani bilang begini Dari mimbar Selamat jalani hidup Bapak Sudara Dalam kesusahan Sekalipun Karena Tuhan ada Dia bisa turut bekerja Untuk mendatangkan Kebaikan Selamat ulang tahun Sibulun Tuhan is memberkati Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati